di gudang berbagi ot, naik halo panca PD kembali lagi di gudang berbagi kayas nih di depan kita ada lensa 16-35mm dan juga 24-70mm bedanya apa kayas? oke, jadi gini nih kita ada 24-70mm sama 16-35mm udah jelas sih yang paling pertama beda di focal lengthnya ini ada 16mm lebih lebar, sedangkan ini paling lebarnya cuma 24mm untuk paling jauhnya dia sampai 35mm dan ini hanya ini sampai 70mm nah, untuk Fnya kebetulan ini sama-sama F4 jadi uppercartnya konstan di F4 jadi koncok GD mau pakai focal length 24 atau 70mm 16-35mm Fnya tetap kita bisa pakai di angka 4 nah, untuk lensanya sendiri ini sudah menggunakan lensa Z dengan coating T-star jadi untuk mengurangi flare terus untuk blade-nya ada 7 blade jadi lebih halus, lebih bulat untuk bokehnya untuk elemen dan grupnya sendiri untuk lensa ini ada lensa asperical dan eddy glass jadi untuk ketajemannya koncok GD gak usah khawatir udah pasti selajam satu lagi kedua lensa ini sudah sama-sama ada OSS nya teman-teman jadi untuk mengurangi guncangan atau tremor waktu kita ambil gambar nah, untuk barangnya sendiri kita sudah ada sih sudah ada yang siapin jadi ya nah, ini barangnya secara fisik 16-35mm sedikit lebih gede 16-35mm sedangkan yang ini 24-70mm nah, tadi itu kan tentang speknya ya sekarang untuk perbedaannya dari kedua lensa ini dari secara beban gak terlalu beda jadi cuma selisih sedikit untuk di 16-35mm dia sekitar 500 gram dan sedangkan untuk di 24-70mm dia sekitar 400-an gram nah, untuk diameternya sendiri Cak untuk di 16-35mm dia menggunakan diameter untuk UV 72mm sedangkan di 24-70mm dia sedikit lebih kecil dia pakenya 67mm nah, untuk focus distance-nya atau minimal focus distance-nya untuk di 16-35mm dia minimal focus distance-nya di 16mm itu di 28cm sedangkan di 24-70mm minimal focus distance-nya dia 40cm nah, itu tadi kan spek sama kelebihannya Kayas kalau rekomendasi untuk konco gede yang cocok yang mana Kayas? sebenarnya dua-duanya sama bagusnya speknya juga hampir sama cuma bedanya di focal length aja 16-35mm lebih lebar jadi buat konco gede yang suka foto landscape atau interior bisa pakai 16-35mm nah, sedangkan kalau untuk lebih ke sehari-seharian foto sehari-hari konco gede bisa pakai varian yang lensa 24-70mm nah, itu tadi penjelasan dari Kayas mengenai dua lensa ini kalau konco gede tertarik yang mana nih? yuk langsung aja ke gudang digital nah, buat konco gede yang masih bingung atau masih ragu nih antara kedua lensa ini langsung aja ke gudang digital bisa nyobain-nyobain dulu jadi siapa tau mana nih yang cocok buat konco gede angkut sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax